Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harvino Tami di program Berita Joss. Tim Preventif Patroli Satgas Karhutlah Polres Tanjabar gagalkan warganya yang hendak bakar lahan. Kapolres juga mengklaim petugas patroli sudah disebar di mana-mana. Tim Preventif Patroli Satgas Karhutlah Restanjung Jabong Barat selasa sore 2 Maret 2021 kembali menggagalkan seorang warga yang berniat membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Tanjabar AKBP Guntur Saputro selasa 2 Maret 2021. Kapolres menerangkan bahwa pada saat itu tim patroli Satgas Karhutlah Restanjung Jabong Barat melakukan patroli di wilayah Pembengis. Terlihat adanya asap di langit, kemudian tim langsung menelusuri di mana titik munculnya asap. Lebih lanjut disampaikan Kapolres bahwa ketika tim di lokasi, setidaknya ada lahan yang sudah terbakar lebih kurang dengan luasan 200 meter. Sementara terlihat ada 5 titik api yang baru saja dinyalakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres secara tegas melarang adanya tindakan membuka lahan dengan cara membakar. Kapolres juga mengingatkan bahwa tim Satgas Patroli Restan Jabong Barat terus berpatroli dan pihaknya telah menyebarkan seluruh personil di seluruh titik rawan Karhutlah. Tadi setelah kita langsung kegiatan patroli, kita menemukan ada titik api di pinggir jalan di wilayah Pembengis. Tepatnya di belakang rumah Pak Yunus, kemudian ada kurang lebih 5 titik api. Kita tim patroli Satgas Karhutlah Pores Terjabar turun untuk memantau, mengecek, dan mencoba untuk memadamkan. Dan di tempat juga masih ada pemilik lahan, Pak Yunus, berupaya juga mematikan titik api tersebut. Memang yang bersangkutan mencoba untuk membuka lahan dengan membakar sisa-sisa gulma yang ada, mungkin untuk mempercepat proses pembersihan lahannya. Dan ini tidak baik dan melanggar hukum, dan kita sampaikan kepada Pak Yunus untuk tidak mengulangi dan segera memadamkan apinya mudah-mudahan ini tidak diikuti oleh masyarakat yang lain. Demikian berita jos hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun